Selama ini dimanjakan kemewahan, Nia Ramadhani terancam ditendang dari Istana Bakri kalau nekat lakukan hal ini Memiliki hidup yang sempurna dengan rumah tangga harmonis, serta jadi menantu kesayangan mertua, siapapun rasanya ingin menjadi Nia Ramadhani Ya, selama ini Nia Ramadhani dikenal sebagai Ratu di Istana Bakri Menikah dengan anak konglomerat Ardi Bakri, membuat Nia Ramadhani hidup bergelimbang harta Meski begitu, ia juga mendapat kasih sayang dari kedua mertuanya Nia pernah mengungkapkan jika mertuanya begitu baik terhadapnya Ayah dan ibu Ardi bahkan mengagapnya sebagai anak sendiri Ketika tengah berada di luar negeri, Nia Ramadhani selalu dibayari soping oleh mertuanya Tentu banyak yang merasa iri dengan kehidupannya Memiliki keluarga yang bahagia serta menjadi menantu kesayangan Apalagi mertuanya yang begitu baik dan tak pandang bulu Namun ternyata, ada satu hal yang membuat pesenetron cantik tersebut Akan diusir dari rumah oleh sang suami Dilansir dari Tribun Jateng Nia mengaku akan diusir sang suami Kalau dirinya melakukan adegan ciuman dalam pembuatan sebuah film Ibu dari tiga anak ini memang diketahui langsung hengkang dari dunia perfilman Setelah menikah dengan Ardi Bakri Sejak saat itu, Nia Ramadhani sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatan film ataupun sinetron Hal ini diceratakan Nia Ramadhani ketika berbincang dengan Sandi Aulia Dalam sebuah acara televisi yang ia pandu bersama Jessica Eskandar Nia bertanya pada Sandi Aulia Apakah suaminya tidak keberatan saat ia melakoni adegan ciuman dengan Samuel Riesel Sandi pun mengaku suaminya tidak keberatan dengan adegan itu Karena setelah menerima naskah, film ia langsung berdiskusi dengan sang suami Sebaliknya, Nia mengaku bakal diusir oleh ayah dari ketiga anaknya tersebut Jika nekat melakoni adegan ciuman dalam sebuah film Nia juga memprediksi apa yang akan dikatakan sang suami apabila dirinya nekat mengambil film dengan adegan ciuman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!